hai 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 lovijis jumpa lagi dengan VG Luffy yang suka kedep-kedip hmm sebelum lanjut jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa kamu cantum kontak keberapa aktifkan loncengnya agar kamu selalu bisa VG Luffy kepoin eh kebalik ya hai lovijis masih dengan VG Luffy yang masih doyan makan roti di hari ke-45 mungkin kali ya mungkin sudah hari 45 dan kita cerain kita sampai 100 hari uh masih ada 56 hari lagi 56 hari lagi itu berapa ya aduh nggak masalah it's okay kita masih nikmatin roti-rotian ini dan kali ini masih dipersembahkan oleh pisang dan pisang yang enggak tahu diri itu masih suka nongol dan memperlihatkan dirinya tanpa malu-malu di kedua sisinya hahaha pisang kali ini dipersembahkan oleh roti pisang keju hmm roti pisang keju pasti enak kali ya dan sarapan pagi roti apalagi ditambah dengan pisang satu aja mungkin sudah sangat kenyang karena mereka itu sama-sama memiliki bahan kayak pemanis gitu yang kadarnya agak sedikit tinggi pada pisang dan juga kepada roti yang mengandung karbun bahkan untuk orang yang rajin olahraga juga disarankan makan pisang agar mereka energi mereka cepat kembali pisang dan roti ini sama-sama mengandung energi sehingga satu aja cukup buat sarapan enggak perlu lagi sarapan berat yang sifatnya makan nasi yang enggak aduh senyum Peggy Luffy jelek banget pisang ini coba kita belah beneran ini keju isiannya keju 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 dan pisangnya juga terlihatnya kayaknya keras karena dipencet dia enggak bergeming dia enggak bergerak kita coba gigit aja pisangnya bismillahirrohmanirrohim hmm pisangnya manis banget bagian rotinya di dalamnya kita belum menemukan keju kejunya baru ada slice bagian atasnya aja pisangnya dengan roti pisangnya ini manis banget kita belum menemukan keju untuk isiannya kejunya hanya sebatas ini taburan di atasnya nah ini bagian kejunya cuma sedikit ini mie keju utangnya maka 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 sisanya kosong nggak ada kejunya lalu mengapa pisangnya juga menghitam ya sepertinya pisangnya menghitam karena efek pemanggangan masak utangnya masak utangnya masak utangnya selamat menikmati ini the last bite eh Vigilufi pengen perkenalkan ada makanan unik disini disini itu terkenal dengan bingka bingka kentang dan ini ukurannya mini banget rasa original dan ini rasa pandan teksturnya lempek banget dan rasanya tuh lembut banget tapi ada kerasa kentang-kentangnya juga sih dan kita tutup dengan minuman minuman hari ini masih dipersembahkan oleh rendaman air rendaman lemon madu dan nanas serta ketumbar yang direbus hanya jahe geprek kunyit geprek dan serai geprek hmm diminum saat hangat saat kamu meminum ini setelah acara makan-makan begini jadi rasa enup terus rasa nggak enak di perut itu langsung gone oke Vigi sampai disini dulu jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa kamu aktifkan loncengnya agar kamu bisa selalu Vigilufi gepoin jangan lupa follow instagram Vigilufi kuliner aja dan tiktok Vigilufi bye 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 Terima kasih telah menonton!